Intro Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nah Tatul Ulama atau Ibnu Jawa Barat Masa Hikmah 2024-2027 resmi dilantik oleh pimpinan pusat Ibnu di Gedung Budaya Sabi Lulungan Soreang, Kabupaten Bandung pada ahad 27 Oktober 2024 Pelantikan tersebut turut dihadiri oleh 27 pengurus cabang atau PC Ibnu dari berbagai kota dan kabupaten di Jawa Barat perwakilan dari Biro Kesejahteraan Rakyat atau Kesera Jawa Barat, Forkopim Dajabar, PWN Ujabar, PP Ibnu, serta toko dan tamu undangan lainnya Dengan mengusung tema merawat tradisi membangun masa depan, pelantikan tersebut menjadi puncak rangkaian acara setelah diadakannya Rapat Kerja Wilayah atau Raker Wil PWN Ujabar pada Sabtu 26 Oktober 2024 untuk menyusun arah program ke depan Rinaldi Subabja menyampaikan bahwa tema ini diangkat dari nilai-nilai nahdatul ulama serta prinsip kearifan lokal Sunda Kita diajarkan oleh para kiai Al-Muhafadatu Al-Qodimis Solih, Wal-Ahtu Biljadidil Aslah serta prinsip Sunda yang berbunyi nyawang budaya katukang, nyereang budaya nubaka datang yang kemudian kami rumuskan menjadi tema merawat tradisi membangun masa depan sebagai fondasi PWN Ujabar, jelasnya Rinaldi juga menitipkan harapan kepada ketua terpilih Ibn Ujabar, Akbar Abdul Aziz agar dapat membawa kemajuan bagi Ibn Ujawa Barat Banyak harapan dan cita-cita dari setiap kader, mulai dari pimpinan komisariat hingga pimpinan cabang baik di desa maupun kota, agar Ibn Ujabar bisa lebih maju, tambahnya Ketua PWN Ujabar, Akbar Abdul Aziz, dalam sambutannya menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan awal dari tanggung Jawa Besar untuk mewujudkan harapan para kader Ibn Ujabar di seluruh Jawa Barat Kedepan, fokus kami adalah menjadikan Ibn Ujabar sebagai wadah solusi dan aspirasi bagi seluruh pengurus cabang di Jawa Barat ucapnya Sementara itu, Wakil Ketua PP Ibn Ujabar, Syaiful Kamaluddin mengucapkan selamat dan doa bagi pengurus baru Semoga pelantikan ini menjadi model utama untuk memaksimalkan gerakan Ibn Ujabar dan Allah SWT memberikan kemudahan kepada pengurus dalam menjalankan amanah, tutupnya Terima kasih